Halo, balik lagi sama channel saya, channel Yama Mawai Yudi Sentoso channel sekitar perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda kali ini kita dapat penganggilan di daerah Delta Sari, Suidoarjo mobilnya CR-V RM3, CR-V generasi ke-4, 2400 cc saya akan, kali ini akan membahas untuk penyetelan clap-nya ya penyetelan clap untuk di mobil ini apa aja, ini yang diambil adalah servis komplit, nanti aku resmi RRM, ganti tabel, tapi yang saya record adalah penyetelan dari valve atau clap-nya yang pertama dipongkar adalah pastinya ada dash clap, ini maaf sudah saya dipongkar teman-teman tadi beberapa baut-bautnya, cover-cover ini pastikan teman-teman bisa ya cover-cover dari coil, coilnya dilepas, busi dilepas, terus dash clap-nya ada 6 baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mur, maksud saya mur 10, ya mur 10 ini, nanti dilepas, semua ini sudah saya kenori, sama ada 2 baut, sekuluan untuk bracketnya kabel sama selang, 2, ini sama ini, ya ini dilepas, saya contohkan sedikit-sedikit saja, karena saya, ini banyak diumas juga ganti oli, ini nanti tumpi, tumpi atau penutup dari dash clap-nya ini, ini nanti kita congkel saja pakai obeng, saya contohkan satu saja teman-teman ya, nanti yang detailnya di setel gap-nya, ya pakai obeng gini, ya pakai obeng gini, terus kita amankan, ini diulangi semua ke 6 dari tumpi, dan 6 dari murnya ya, ini, ini sekalian nanti kan injektor, tapi injektor tidak saya record, yang saya record pastinya adalah, cara top-nya, di titik mati atasnya, TMA-nya, sama style clap-nya, saya skip dulu saja ini, untuk membuka dash clap-nya, saya lanjut teman-teman ya, ini mur-nya dash clap, 6 biji, ya saya lanjut teman-teman, untuk mur-nya dash clap, sama tumpi, 6 biji sudah dilepas, ini, mur-nya modelnya seperti ini, saya sendirikan, tumpinya juga 6, ada power 2 ya, pengikat dari selang dan kabel, 2 biji, dilepas, terus kita pinggir-pinggirkan ini, pinggir-pinggirkan selang-selangnya ini, untuk melepas dash clap-nya ya, sekali lagi ini fokus di style clap-nya teman-teman ya, dari servis yang lain, karena ada pesanan dari Pak Arwan Siregar kalau tidak salah, ini di congkel, ini ada tempat congkelnya di sini, pakai obeng yang pipih, untuk melepas dash clap-nya, sama di sini sebenarnya ada, tapi dari sini aja sudah cukup, ya, ini agak sedikit tinggi, untuk CR-VR ini ya, jadi agak, bisa melepas dash clap-nya, tapi enak, tidak pakai yang, apa, tidak pakai yang minyak, kalau pakai minyak, tidak susah melepasnya, karena ada tangki, ya, tangannya di situ oke, sudah terlepas, ini dash clap-nya, ini valve strain-nya, ini saya akan record-kan, cara detail untuk ngetop-kan ya, atau di TMA, titik mati atas, silinder 1, dan silinder 4, ini saya pakai secara style clap kami, biasanya saya bebas langsung, silinder 1, saya style clap di silinder in, silinder 1 dan 2, terus silinder pembuangannya, valve pembuangannya di silinder 1 dan 3, itu untuk yang top 1 ya, ya, top 4 kebalikannya, di intake-nya di 3 dan 4, dan di pembuangannya, dan pembuangannya di 4 dan 2, ya, saya skip dulu, saya mau lepas injektor ini dulu, ya, teman-teman, ini sudah saya topkan di top 1, top 1 pasti yang kendara adalah intake, valve intake 1 dan 2, terus valve pembuangan 1 dan 3, terus cara lihat topnya tadi ada 2 cara, yang pertama, sama seperti mobilio, yang pertama, ini ada tanda panahnya, tanda panah disini, tanda garis ya, tidak kelihatan, teman-teman, ini, dan ini, ada 2 metode, nanti saya coba foto aja, bisa, teman-teman, terus cara yang kedua adalah dari tanda panah, yang di bawah, agak kelihatan nih, kalau CR-V agak, CR-V ini agak, bentar ya, ini kan, kelihatan, terima kasih, kita setel ya, di, apa, clap intake, pakai 0,09, atau 0,23 mm, kalau yang egg house-nya, nanti kita pakai 10, 0,10 in, 0,10 in, atau 0,25 in, ini sesuai dengan standart yang dari Honda, kita pakai P10, lalu yang di intake-nya, ini setelahnya, sudah prontistel kerabatan semua, saya akan standartkan, tidak rata dia setelahnya, saya contohkan satu-satu aja buat teman-teman, biar durasinya tidak lama, terus di rapoh ini, pokoknya dia dapat, file kita, tidak terlalu rapat, tidak terlalu kentor, tidak aman, kita akan mengembangkan, kita tidak di-spersi begini ya, karena ini miring, kita cari kencangnya ini, saya contohkan yakin seperti itu, kalau yang X, atau pembuangan, kuncinya pakai kunci ring, kunci ring, maaf ini saya tidak bisa datalkan, datal-datal karena, terburuk waktu juga, habis ini ada bagian lain, saya inikan apa, se-ini saja, singkat-singkat saja ya, tapi, dalam intinya sih sama, 0,610, kita masukkan, ke ini, calahnya, ya, kita tes, ini inginitannya begini, ini dimasukin ke ini tetap, ya, di kendori, oke, kita setel ini, oke, pemen, sedang jengi lagi, kita coba, sudah dapat feeling yang oke, sudah oke, tinggal kita nanti, saya setel, kalau top 1 ya, saya biasanya top 1, saya setel di in, di silinder 1 dan 2, nanti saya rootkan, tinggal mengulangi saja, di, eh, di pembuangan, di silinder 1 dan silinder 3, jadi yang 4, top 4, di silinder, ini di silinder 4 dan 3, di pembuangannya silinder 4 dan 2, nanti yang, 2 nya, saya tunjukkan, cara top nya, penyetelannya, tergantung teman-teman sendiri, ini agak susah, tapi agak rumit, karena, bentuknya agak, nilimet, dari, eh, mungkin, tidak bisa detail, banget saya, record nya, karena juga ada, apa, eh, service line habis ini, saya, record segilas saja ya, tunggu habis ini, ini sudah top 4 teman-teman, lihatnya, kita, sebenarnya ada tanda panah disini, tapi, tidak bisa kerik, tidak bisa, kena kamera, sangat sempit tempatnya, tanda panah warna putih ya, ada jajar 3, juga, cowaan, yang tengahnya merah, itu, tanda pengapian, di belakangnya lagi, ada tanda putih, tapi tidak kelihatan disini, kalau yang di, ini ya, pulinya ini, ini, arah ini, cowaan yang tadi, top 1, ya, cowaan ini, ini, ini berbanding, arah atau, berbelakangan sama yang sana, harus lurus, dan, tanda panahnya ini ke bawah, ya, tanda panahnya ini ke bawah, ini di top 4, tanda tempat pasti, ditandai dengan, clapnya yang kendor, di sinder 1, ayo salin 4, in, sinder 3 in, sinder 4 pembuangan, sinder 2 pembuangan, muternya, dari sini teman-teman ya, muternya dari puli as ini, dan di puli ini tadi, bakal saya ambil ini, di sini, sebelah sana, ada kayak tanda, seperti mobilio itu, warna putih itu ada, cowa A nya, ada, tanda panahnya, sebenarnya, cuma, tidak bisa keriksa, tidak bisa keriksa, tidak bisa kena kamera, tidak bisa, tidak bisa kena kamera, maaf ya, tidak bisa detail, saya ervin, untuk, ini nya juga, satu buahnya juga, tidak bisa detail, jadi, nanti mungkin, kalau ada di, buku-buku google, saya akan, di video ini ya, untuk penyetelannya sama, seperti tadi, pakai, 9, 10, intake 10, pembuangannya di, eh sorry, intake 9, pembuangannya 10, sudah selesai, teman-teman, untuk, penyetelan klep, pembacaannya, untuk, silinder 1, topnya, kita bacanya, dari yang ini ya, dari valve, apa namanya, kamprat, teming chen, ini silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4, yang melekati, yang di, intai kita adalah valve in, yang di egg house, adalah valve, apa, drive pembuangan, ya, mohon maaf sekali, untuk ini, sekali ini, tidak saya, tidak saya detail sekali, karena, selain, untuk topnya, yang panah itu, tidak kelihatan di kamera, kita untuk penyetelan ini, juga, apa namanya, sangat riskan, tempatnya sangat sempit, se, terus, standnya juga, kurang enak, kalau, dipatahkan di, teman-teman sendiri, kalau, yang tidak terbiasa, juga agak, sangat, susah, teman-teman, ya, mohon maaf sekali, kalau ini kurang detail ya, ini, kalau sudah oke, di sini, dipastikan lagi, untuk, kerapatan dari, accesster, clapnya, buat, mur 10 ini, semuanya ada, 16, 16 mur, kita, periksa lagi, kencangannya, terus, setelah itu, kita bersihkan, ininya, sisa-sisa, oli di, tempatnya, packing, cinder head, terus, setelah itu, kita pasang, ininya, kita pasang, packing deskripsnya, oke, teman-teman, deskrips sudah dipasang, agak susah, membalikannya, tinggal-tinggal, teman-teman, bukanya, caranya seperti apa, membalikannya, seperti itu ya, tadi, saya record, ini dipasang, teman-teman, sudah, tumpi-tumpi, dipasang dulu, sebelum dipasang, umurnya, dikasih, sok 10 seperti ini, terus, kita coba, palu karet, sampai dia, mapak ini ya, seperti itu, sampai dia, nempel, urutan ya, silang ya, silang dari sisi yang, tertengah, silang ini, kalau, kalau ngelepas, kebalikannya, kalau kita, masang, dari sisi dalam, tapi kalau ngelepas, dari sisi luar, kalau sudah rapat, semua teman-teman punya, tinggal pasang, bautnya juga silang, dari tengah, ngurut silang, kekuatannya, jangan terlalu besar, antara 1,5 sampai 2,5 gitu, sementara mungkin ini aja, teman-teman, sering kali ini, mohon maaf, bila saya, kali ini, kurang detail, space tidak ada, saya juga zoomkan, sama pelangganya, terburu waktu juga, nanti kalau ada, kesempatan lain, kalau ada, yang tidak terburu, pelangganya, yang ditinggal, di rumah saya, dikejakan, kalau bisa, saya, luangkan waktu, saya, saya record lagi, yang sedetail mungkin, tapi memang, space untuk CRV ini, agak sempit, makanya saya, suara ini juga pelan-pelan, karena saya, sungkan sama, tidak enak sama pelangganya juga, karena, ini hari minggu, waktunya, bolehnya diserahat juga, itu aja teman-teman, sering kali ini, salam seduluran, salam, sila torami, mohon maaf, bila ada audio, atau video yang kurang, bagus, atau kurang berkenan, mohon maaf, bila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi, terima kasih.